Marhaba ya Romadun Marhaba ya Romadun Bulan suci yang penuh rahmat sudah tiba Bulan yang penuh berkah dan ampunan Saatnya kita berlomba-lomba Dalam hal kebaikan Dan momen mendekatkan diri Dengan beribadah kepada Semoga di bulan suci Ramadhan ini Kita dapat menahan hawa nafsu Dan amarah Serta menjauhi semua larangan-larangannya Maka itu di bulan Ramadhan Yang suci ini Mari kita memaksimalkan ibadah kita Berlatih menjadi pribadi yang lebih baik Berkuat zaman untuk mencapai Bulan Ramadhan ini Jadikan momentum untuk Memperkuat persatuan dan kesatuan Dengan toleransi umat beragama Berkuat tali persederaan Dan tali kemanusiaan Agar kita juga dapat keluar bersama-sama Dari gerataan pandemi COVID-19 Dengan berkotong royong Bau-membau mengulurkan tangan Membantu orang-orang yang membutuhkan Semoga dengan ketulusan Kekuatan Keikhlasan kita selama ini Dapat berbuah manis di hari kemenangan nanti Dan seterusnya Sekali lagi Saya Yasona Halawli Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan HAM Dan Perundang-undangan Mengucapkan Selamat menjalankan ibadah suci Di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini Ronda malam sambil makan markisal Lihat bintang di langit indah Saat ini kita berpuasa Semoga kita semua mendapat berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Sampai jumpa. Ura'an ke tidurnya, tangke berkerjaga, ura'an di akhirat, heleng-heleng umat, muslimin muslimat, kayu ura'an berjamaah. Sholat, sholat, sholat. Ketika wajiban, ura'an ke tidurnya, tangke berkerjaga, ura'an di akhirat. Ketika wajiban. Elik, elik umat, muslimin muslimat, kayu ura'an berjamaah. Sholat, sholat, sholat. Etika wajiban, ura'an ke tidurnya, tangke berkerjaga, ura'an di akhirat. Ketika wajiban, ura'an ke tidurnya, tangke berkerjaga. Ura'an ke tidurnya, tangke berkerjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BKN dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Inspirasi Ramadan BKN PDI Perjuangan. Jelang berbuka puasa, sambil sobat sekalian menunggu azan maghrib, kita akan menimba ilmu sekaligus mendiskusikan topik yang sedang hangat. Khususnya terkait pandangan Islam terhadap nilai budaya dan tradisi bangsa Indonesia dan tentunya bersama narasumber yang sangat spesial dan luar biasa untuk pembahasan kali ini. Nah, jika kita berbicara soal Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, negara kita ini juga dikenal sebagai salah satu negara yang paling beragam dari sisi, tradisi, dan budayanya. Oleh karena itu, lumrah rasanya jika terjadi perdebatan dan banyak perbedaan pendapat di antara kita semua sebagai anak bangsa. Apalagi jika ada suatu fenomena atau isu yang dikaitkan dengan nilai dan ajaran Islam. Pada episode kali ini, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu tentang Islam dan Social Entrepreneurship. Apalagi jika dikaitkan dengan anak muda era kini, yang sangat akrab dengan perkembangan teknologi, dengan mengandalkan situs web atau media sosial, bisnis sosial pun bisa dilakukan. Bersama saya di sini telah hadir seorang tokoh kenamaan di Republik kita. Beliau ini merupakan putra Minang asli Padang, Sumatera Barat, yang sudah melalang buwana di dunia internasional, dan kini telah kembali untuk mengabdi kepada Bumi Pertiwi, yaitu Bapak Arcanda Tahar, PhD. Atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan Pak Arte di media sosial. Iya, Assalamualaikum Pak Arte. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ba'ah, Pak Bapak Arte. Alhamdulillah, kabar bayi. Sibuk juga apa Pak Arte gini? Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih saya diberi kepercayaan sebagai komisaris utama PGN. Selain itu, sehari-hari saya juga tetap mengembangkan teknologi-teknologi yang mungkin bermanfaat di Indonesia juga untuk di luar sana. Terima kasih Pak Arte ala datang di acara kami. Terima kasih sudah mengundang. Iya, tapi sepertinya kita akan melanjutkan dengan berbahasa Indonesia saja ya Pak ya. Boleh, boleh. Karena sepertinya nanti mungkin perlu banyak diskusi, apakah tadi pelafalan saya sudah benar atau belum. Wah, perfect. Bagus sekali. Iya, terima kasih Pak Arte. Nah Pak, sekarang ini kan memang marak tentang soal social entrepreneurship. Nah, sebenarnya apa sih social entrepreneurship itu Pak? Baik ya. Kalau kita mau meninjau lebih di awal dulu ya, social entrepreneurship inilah salah satu bentuk jenis usaha yang dilakukan oleh badan usaha atau sekelompok orang. Jadi kalau kita lihat begini, tujuan orang berusaha pertama adalah untuk mencari keuntungan. Ini satu jenis tujuan orang berusaha. Betul. Ada juga tujuan yang kedua adalah murni untuk ibadah. Ibadah. Nah, ini dinamakan dengan mungkin non-profit organization. Organisasi-organisasi yang berorientasi tidak untuk mencari keuntungan. Badan amal misalnya ya. Nah, gabungan antara berbisnis yang mencari profit dengan yang ingin beramal dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial. Dia tetap berbisnis secara normal, mencari keuntungan, tapi keuntungan dia peroleh, dia gunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Itulah yang dinamakan dengan social entrepreneurship. Social entrepreneurship. Iya, jadi memang selain untuk mendapatkan keuntungan, mungkin karena memang harus ada secara bisnis ini mungkin menjanjikan gitu ya Pak ya. Tapi juga untuk ibadah juga. Ada yang untuk kesejahteraan sosial bagi dampak, berdampak pada sosial lainnya. Nah, tapi kalau untuk yang ini Pak, nah dengan adanya social entrepreneurship ini sebenarnya bagaimana sih dengan ajaran Islam? Kalau kita mau melihat lebih dalam ya, siapa yang memperkenalkan mungkin ya, kira-kiranya ya, social entrepreneurship di awal. Kalau saya boleh menghubungkan sedikit pada zaman Khalifah Umar Isidin ya, Khalifah Usman bin Afan, radiallahu'l. Di Madinah, ada suatu sumur yang dibutuhkan oleh masyarakat Madinah. Di mana sumur ini dimiliki oleh yang bukan muslim, orang Yahudi. Sumur ini kemudian oleh orang Yahudi, setiap orang yang membutuhkan air, dia kenakan biaya. Kemudian apa? Kemudian Khalifah Usman berpikir, kalau begitu padahal banyak umat Islam yang membutuhkan air ini. bagaimana cara saya berbisnis dengan orang Yahudi ini? Kemudian diajukan bentuk bisnisnya. Apa bentuk bisnisnya? Boleh nggak sumur ini saya beli? Kata orang Yahudi, oh nggak bisa. Oh kalau nggak bisa, oke saya cari bentuk bisnis yang lain. Apa bentuk bisnis yang lain? Saya sewa seharian, kemudian seharian selanjutnya silahkan, misalnya ya, orang yang punya untuk melakukan bisnis dengan yang lain. Kemudian apa yang dilakukan oleh Usman? Dengan menyewa satu hari, dia gratiskan kepada umat Islam yang ingin menikmati atau membutuhkan air tersebut. Atau bahkan masyarakat Madinah waktu itu yang membutuhkan air. Akibatnya apa? Pada saat hari di mana Usman menggratiskan air itu, berbondong-bondonglah orang datang. Pada saat hari berikutnya, di mana yang punya sebelumnya mengenakan biaya, akhirnya nggak ada yang datang. Nah, apa akibatnya? Si Yahudi mengatakan, kalau begitu saya harus menjual sumur ini kepada Anda. dibelilah sumur itu sampai hari ini. Sampai hari ini, sumur tersebut apa menghasilkan? Banyak pohon kurma di sekitar sumur itu. Dan pohon kurmanya sekarang masih tetap menghasilkan uang. Dan itu digunakan untuk fakir miskin dan du'afa dan juga untuk siapa? anak yatim. Inilah bentuk sosial entrepreneurship di mana usaha dari dari Khalifah Umar, eh, Khalifah Uthman mengelola sumur ini, menghasilkan uang, menghasilkan profit, tapi profitnya digunakan untuk siapa? Kaum du'afa, fakir miskin, dan anak yatim. sampai hari ini menjadi amal jariah bagi Khalifah Uthman. Ini kita mencoba ke belakang sosial entrepreneurship yang pernah dan sedang dan mungkin insya Allah ke depan yang terus dilanjutkan oleh para masyarakat atau pemeluk agama Islam. Iya. Jadi memang kalau semisalnya tetap ada profit yang menjanjikan di situ, tapi juga tetap berdampak untuk masyarakat lainnya ya Pak ya. Nah, kalau itu kan mungkin tadi yang contoh di Makkah, Pak. Nah, kalau untuk perkembangan sosial entrepreneurship di negara-negara maju atau mungkin di negara-negara Islam yang lain itu seperti apa, Pak? Perkembangan saat ini. Oke. Baik. Kita harus membedakan dulu ya. Banyak sekali ya para pengusaha-pengusaha di Amerika dan di Eropa itu menjadi filantropis. Iya, filantropis. Apakah filantropis itu bisa dikatakan sosial entrepreneurship? Nah, tunggu dulu. Ya. Coba kita lihatlah salah satu filantropis yang sangat terkenal misalnya Bill Gates. Bill Gates punya apa? Punya Microsoft yang kita gunakan. Microsoft dalam hal ini berbisnis seperti bisnis apa adanya. Mengejar profit yang sebesar-besarnya. Ya. Namun demikian setelah mendapatkan keuntungan keuntungan punya si Pak? Yang bagian dari si apa? si Bill Gates dia mendermakan bukan bisnisnya yang sosial entrepreneurship tapi orang yang mendapatkan keuntungan dari situ mendermakan uangnya ke badan-badan amal. Beda. Kalau menurut saya mungkin itu agak berbeda dengan sosial entrepreneurship. Nah, gimana kalau di negara barat yang sosial entrepreneurship? Satu contoh ya di Amerika misalnya ada perusahaan yang menjual sepatu. Dia menjual sepatu tapi dia bilang setiap sepatu yang saya jual sepasang sepatu yang saya jual saya akan berkomitmen untuk sepasang sepatu lagi saya berikan kepada orang yang butuhkan. Didonasikan. Didonasikan. Profit didapatkan dari dia menjual sepatu tapi dia mendonasikan keuntungan ini dengan memberikan sepasang sepatu lagi kepada yang butuhkan. Jadi bisnisnya sendiri itu adalah setengah-setengah profit dan jalan amal. Beda dengan Microsoft. Apalagi kacamata juga ada. Setiap sepasang kacamata yang saya jual saya akan mendonasikan sepasang lagi kepada yang membutuhkan. jadi ini adalah bentuk bisnis di luar sana yang berkaitan dengan social entrepreneurship. Apalagi misalnya misalnya rumah sakit rumah sakit ada rumah sakit yang berorientasinya dalam non-profit sebenarnya kita di chart itu secara normal. tapi sebagiannya dia biarkan masyarakat lain untuk datang berobat ke sana kalau tidak mampu silahkan akan kita cover dari keuntungan yang kita peroleh dari pasien yang lain. Jadi ini adalah bentuk-bentuk social entrepreneurship yang ada di luar sana. tapi kalau misalnya social entrepreneurship itu media apa sih yang digunakan ya Pak? Apakah mungkin kalau mungkin yang sekarang dengan perkembangan teknologi mungkin ada platform media sosial atau apa nah kalau untuk yang di negara-negara maju itu apakah menggunakan media apa? biasanya mereka bentuk campaign-nya di awal-awal kalau kita lihat yang sepatu kacamata kebanyakan itu mereka lewat dulu di awal-awal itu campaign-nya adalah bahwa ini kita melakukan sebuah bisnis yang berorientasi menyelesaikan masalah sosial masalah sosialnya apa? kebutuhan kacamata kepada anak-anak atau masyarakat dan kebutuhan sepatu dia campaign dia katakan ini bentuk usaha kita silahkan beli produk kita secara tak langsung orang akan tersentuh oh ini kalau kita beli sepatu di sini saya secara tidak langsung ikut mendermakan bersedekah atau apa pembentuknya kepada orang yang butuhkan jadi apa? by mouth dari mulut ke mulut itu sampai eh beli sepatu di sana beli kacamata di sana tempat itu kenapa? sebagian dia tidak mencari keuntungan namun dengan kemajuan teknologi sekarang tentu dengan apa platform sosial media itu berkembang salah satunya adalah kebutuhan di Amerika misalnya yang terkenal itu adalah di platform digital Khan Academy ya semua apa apa kursus-kursus ya kita mau belajar tentang apa fisika kimia teknologi dan selain itu itu dibuka platformnya ke siapapun dari mana dia dapat keuntungan bisa juga dari apa di awal-awal dia tidak apa mengenakan biaya ya kemudian dari mana dia bisa memaintain itu nah segala macam sekarang platform segala macam ya bisa lawat iklan bisa lawat apa menjual servisnya namun demikian bagi yang membutuhkan ya dia katakan silahkan pakai ini tool ini dan itu berkembang segala macam bentuknya apa yang lipat tepatnya kalau dalam dalam kita berinteraksi di Indonesia misalnya nanti kita kalau kita mau bahas wakaf wakaf jadi memang sociopreneurship ini selain mungkin untuk mendapatkan profit juga untuk berdampak pada lingkungan sosial lain itu juga sebenarnya lebih biar orang lain yang gak tahu itu akhirnya jadi tahu dan terlibat di dalam permasalahan sosial yang saat itu terjadi ya Pak ya benar nah tadi itu kan kita berbicara tentang negara-negara berkembang lainnya Pak nah kalau untuk sociopreneurship ini di Indonesia yang berhasil membuat kegiatan sosial menjadi bisnis yang menjanjikan dengan tidak melenyapkan arti kegiatan sosial itu sendiri dengan tetap membuka ruang partisipasi masyarakat ada beberapa contoh yang sudah dikenal publik ada kitabisa.com ada juga wikreid ada doanyem yang mereka melibatkan pengrajin-pengrajin lokal setempat untuk membuat anyemen souvenir itu Pak nah itu bagaimana Pak dengan sosok-sosok entrepreneur itu di Indonesia saat ini setelah tadi kita yang di negara berkembang untuk yang menggunakan platform social media kitabisa.com saya sangat appreciate sangat sangat respect kebetulan dari Sumatera Barat juga Pak ya namun demikian ada juga yang apa yang dilakukan secara tak sadar misalnya saya membaca itu ada restoran yang mempersilahkan orang makan kalau mau bayar silahkan yang tidak mampu bayar silahkan makan aja itu apa itu memecahkan masalah sosial dari siapa kebutuhan sehari-hari masyarakat bagi orang yang tidak mampu bagi yang mampu membayar makanan itu secara lebih ada tidak di Indonesia ada saya dengar saya baca itu itulah apa salah satu esensi dari social entrepreneurship salah satunya dokter saya juga baca beberapa dokter itu bagi yang mampu dia kenakan biaya bagi yang tidak mampu silahkan datang dia berbisnis dengan yang mampu dan tidak berbisnis dengan yang tidak mampu itulah social entrepreneurship beda ya dengan platform sosial dengan platform media sosial dengan kita bisa.com dan lain-lain tadi ini yang real rumah sakit bisa tidak rumah sakit dalam bentuk wakaf wakaf itu apa? kita dermakan kita apa kekayaan yang kita punya bentuk tanah atau apa kita masukkan dalam dalam sebuah yayasan atau apa silahkan dipergunakan untuk kemaslahatan umat tapi tidak boleh di transfer tidak boleh di apa-apa bentuklah rumah sakit jadi rumah sakit dan rumah sakit ini untuk membiayai dokter silahkan di apa dikenakan biaya tapi bagi yang tidak mampu ya silahkan datang ke rumah sakit bisa kita katakan rumah sakit ini bagi yang tidak mampu silahkan datang bagi yang mampu mohon kiranya untuk membayar karena tanahnya tanah wakaf gedungnya gedung wakaf peralatan-peralatan wakaf dari sumbangan dari segala macam dari segala macam itu juga adalah sociopreneurship berarti kalau sesuai dengan ajaran Islam itu sociopreneurship itu sangat bagus atau bagaimana kembali lagi sudah dicontohkan oleh Khalifah Uthman dan bisnisnya sampai sekarang mengalir itu pahalanya dan juga uangnya itu berapa banyak uang yang dihasilkan dari korma yang apa yang tumbuh di sekitar sumur itu sudah diajarkan namun demikian kita tentu melihat juga apakah ada bisnis enggak yang apa jenis kerjasama apa di dalam Islam ini yang diajarkan oleh 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 Profet Muhammad bagaimana sebaiknya kita berbisnis apakah sociopreneurship itu sama enggak dengan bagaimana ciri kita berbisnis bolehkah cara kita berbisnis itu menghasilkan sebuah sociopreneurship boleh nanti kita bahas lagi tentang bentuk bisnisnya kalau untuk Pak AT sendiri dari semua sekian semua jenis bisnis yang dijalankan sama Pak AT itu bagaimana apa sih penerapan ataupun guidance ajaran Islam yang dilakukan oleh Pak AT ini menjadi tantangan sendiri sewaktu saya tinggal di Amerika karena sistem ekonomi di sana adalah kapitalis namun demikian masih ada aspek aspek tertentu yang bisa kita terapkan apa yang kita inginkan atau kita ikuti ajaran Islam secara penuh misalnya dalam bentuk bisnis kalau kita menggunakan interest bearing transaksi transaksi yang berbasis bunga misalnya jelas Allah dalam Al-Quran mengatakan menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba ini jelas dalam Al-Quran terus bagaimana kita berbisnis salah satu bentuk bisnis yang common yang biasa itu adalah misalnya syirkah syirkah itu kayak joint venture dua orang tiga orang menyetorkan modal kemudian kita berusaha kemudian apa bentuk lagi yang bisa kita lakukan yang kedua mungkin mudarabah mudarabah itu adalah bagi hasil ada pemodal yang punya ada mudarib ada yang melaksanakan mengelola modal tersebut habis itu kita bagi hasil bentuk ketiga apa? murabah jual beli nah dari tiga bentuk ini bisa gak kita laksanakan kalau kita buka usaha di luar negara yang non muslim insyaallah bisa apa contohnya syirkah joint venture banyak tantangannya tapi kalau kita berusaha melihat bahwa kita bersama teman-teman membentuk sebuah usaha joint venture dan apa salah satu keuntungannya salah satu keuntungan dari syirkah misalnya dalam masa pandemi kalau kita menggunakan pinjaman yang berbasis bunga misalnya kadang-kadang kalau tidak mendapat keringanan dari yang meminjamkan bunga jalan terus usaha tidak ada tapi kalau dalam bentuk syirkah joint venture kalau ada untung kita bagi kalau tidak ada kita diam kita tanggung bersama-sama kalau rugi begitu juga dengan motorobah bagi pemilik modal karena yang menjalankan modal ini masa pandemi tidak ada terus dari mana dia membayar tidak bisa bayar artinya kita sama-sama tidak ada untungnya tidak ada yang bisa dibagi ini salah satu yang pelajaran yang berharga terutama bagi diri saya sendiri bahwa ajaran Islam itu membimbing kita baik itu dalam masa susah insya Allah juga dalam masa senang amin jadi memang kalau mau membuka usaha walaupun menghadapkan keuntungan harus tetap berkah ya Pak nah ini Pak mungkin banyak teman-teman anak muda yang sekarang pengen memulai berbisnis mungkin pengen cobain sebenarnya bentuk bisnis apa sih yang cocok aku lakukan jenis apa sih yang sesuai dengan ajaran Islam ada gak sih tips buat anak-anak muda di luar sana yang ingin menjalankan bisnis tapi tetap selaras dengan ajaran Islam Pak Insya Allah yang pertama itu kalau kita saya adalah orang ahli bisnis enggak juga mencoba membuka usaha sesuai dengan dalam bahasa Inggrisnya itu passion passion itu minat dan bakat kita nah yang pertama kalau kata orang yang harus kita pahami dulu kita menyukai apa yang kita kerjakan begitu juga kalau kita ingin membuka usaha sebaiknya adalah usaha yang kita sukai jangan memaksakan diri usaha yang kita tidak sukai terus kita berusaha untuk suka kadang-kadang ada perasaan letih lelah karena kita gak suka berbeda kalau usaha yang kita suka Insya Allah kita suka sesuatu mau malam mau siang mau pagi ada sesuatu yang ingin kita kita kerjakan itu dan kalau ada hasilnya kepuasannya itu mungkin jauh lebih lebih besar dibandingkan dengan apa yang kita tidak suka misalnya misalnya saya bertelap belakang di Olin Bisa gak mengembangkan sesuatu yang dimana ada teknologi yang mungkin masyarakat luas membutuhkan oh bisa bisa gak diterapkan social entrepreneurship di sana bisa carilah mungkin yang beraspek lingkungan kita mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan masyarakat juga terbantu kalau kita kembangkan teknologi itu nah itu salah satu bentuk-bentuk usaha yang dilatar belakangi oleh minat dan kesukaan kita juga dibantu oleh teknologi dengan perkembangan teknologi sekarang silahkan cari banyak bentuknya usaha itu perkembangannya itu linier bentuk-bentuk usaha tetapi perkembangan teknologi itu non-linear sangat eksponensial karena saking cepatnya perkembangan teknologi sementara perkembangan jenis usaha itu gak begitu besar terjadi gap gap inilah yang bisa dimasuki oleh para entrepreneur muda karena belum biasanya muda-muda ini agak nekat sedikit gak mikirin keluarga bukan gak mikirin keluarga belum berkeluarga belum punya anak kalau udah punya keluarga punya anak mikir ini sebuah challenge just do it jadi ada opportunity unleash the opportunity artinya apa ini ada nih bisnisnya bentuknya ini kemudian dari teknologi ya kita gabung ini berdua gimana nih bisa masuk bagaimana kita masuk mumpung berumur 20-an 25-30 misalnya do it explore it pak nanti takut gagal well coba kita lihat entrepreneur-entreprenant yang hebat-hebat sekarang Bill Gates gagal gak DO malah dia ya Mark Zuckerberg yang Facebook juga DO juga pada saat dia muda dia coba itu bangun Facebook pada saat muda dia coba itu Bill Gates bangun Microsoft pada saat muda Steve Jobs membangun Apple kenapa pada saat muda pada saat dia belum mikir ini nah bukan berarti bahwa kalau kita muda gak usah mikir terjun enggak tetap dalam rangka berusaha mumpung masih muda masih bisa mencoba-coba siapa tahu insya Allah dengan kesungguhan dengan Bismillah banyak bentuk usahanya semoga nanti ada usaha yang kita senangin fashion kita kemudian itu berhasil jadi tipsnya tadi untuk anak muda itu sebenarnya ada empat sih kalau coba dirangkum jadi yang pertama itu adalah sesuai dengan passion ataupun minat yang kedua itu harus mengikuti perkembangan teknologi yang ketiga itu do it dan yang keempat itu explore it betul ya terima kasih Bapak kita sudah banyak berbicara tentang islam dan juga socio entrepreneurship pada kali ini terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di acara inspirasi ramadhan kita kali ini Pak jadi baiklah sobat BKN sekalian begitu luar biasa perbincangan kita pada sore hari ini sampai tak terasa kita telah sampai pada penghujung acara tadi kita telah banyak belajar tentang bagaimana sesungguhnya islam sebagai agama yang rahmatan lelalamin dan juga memberi teladan bagaimana kita bersikap terhadap fenomena atau isu terutama soal social entrepreneurship tadi sobat BKN semuanya di bulan ramadhan yang penuh rahmat dan ampunan ini mari kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakuan kita salah satu bentuk paling nyata yaitu terus menegakkan ajaran islam dan di saat yang bersamaan tetap menjaga toleransi harmoni tradisi yang sudah mengakar di tengah masyarakat Indonesia kita akan berjumpa kembali esok sore jelang buka puasa tentunya pada jam yang sama di akun youtube BKN PDI Perjuangan jadi jangan lupa juga buat teman-teman untuk like komen subscribe itu untuk di channel sekali lagi channel youtube BKN PDI Perjuangan besok kita akan menghadirkan lagi narasumber narasumber yang luar biasa kita juga akan terus mendengarkan persembahan dari BKN Band PDI Perjuangan juga jadi terima kasih buat semuanya semoga kita selalu diberi kelancaran sampai nanti harinya tiba hari kemenangan Pak jadi jangan lupa buat teman-teman juga tetap puasa tetap sehat dan tetap semangat akhir kata saya Dika Sarju bersama tim kerabat kerja dari BKN PDI Perjuangan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih telah menonton! 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 Al-Syariah, Hassan, Walau Zaini 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 Terima kasih telah menonton